Persib Bandung mengumumkan mendatangkan pemain asing baru pada hari terakhir menjelang penutupan masa transfer pemain, Kamis, 20 Juli 2023, Levi Madinda didatangkan dengan status pinjaman selama 5 bulan dari Klub Malaysia, Johor Darul Takzim atau JDT, sebelum kedatangan Levi Madinda. Persib sebenarnya sudah memiliki 6 pemain asing sesuai slot yang disediakan regulasi, mereka adalah Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Daisuke Sato, Tironi Delpino, Ciro Alves, dan David Da Silva, Jika. Masuk lagi Madinda, maka Persib memiliki 7 pemain, namun di laman resmi Persib ditulis, Persib mendapatkan gelandang pengganti Tironi Gustavo Delpino yang mengalami cedera dan harus menepi dari lapangan hijau dalam waktu cukup lama. Tidak dijelaskan apakah Tironi benar-benar dilepas lalu digantikan Levi atau pergantian hanya untuk waktu sementara. Sebab, hingga kini tak ada kata, hatur Nuhun, untuk Tironi. Apalagi, Madinda merupakan pemain pinjaman yang tak sampai semusim, JDT meminjamkan pemain ini hingga bulan Desember 2023, kata Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, Kamis, 20 Juli 2023, sebelum ke Kekota Kembang. Levi Madinda sempat dipinjamkan JDT ke Negeri Sembilan. Selama setengah musim bersama Negeri Sembilan, Madinda tampil dalam 15 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 5 asis, kendati masa. Peminjaman hanya sampai bulan Desember, Teddy berharap, kedatangan gelandang serang yang pernah berbaju Celta Vigo, 2012 hingga 2017, ini bisa memberikan performa Cah juga. Yang baik dan maksimal selama masa peminjaman, kami berharap, pemain ini bisa berkontribusi besar buat Persib, kata Teddy. Sekadar informasi, sebelum membela JDT dan Negeri Sembilan, Madinda pertama sempat berkiprah di Liga Malaysia bersama Sabah pada periode tahun 2021 hingga 2022. Jangan lupa like, subscribe, share ya! Jangan lupa like, share ya! Jangan lupa like, share ya!